Intro Pengumuman penetapan fair disembo sebagai tersangka tujuh central turun langsung Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjan Verdi Sambo dikabarkan akan segera ditetapkan sebagai tersangka Dalam kasus pembunuhan ajudannya Brigadir C Alias Nobriansa Yosua Huta Barat Pengumuman tersangka yang akan berlangsung pada selasa sore ini Kepala Divisi Umas Mabes Polri Irjan Dady Prasetyo menyatakan Bahwa pengumuman tersangka baru tersebut akan langsung dipimpin oleh K. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo Dady tak berkomentar soal siapa yang akan mencari tersangka baru Ia betul diumumkan oleh K. Polri Diumumkan di atas pukul 16.00 WIB Coba koordinasi dengan Kepala Biro nanti Sampaikan kepada teman-teman media kata Dady pagi tadi Sejumlah sumber tempo di Kepolisian menyatakan bahwa tersangka baru tersebut adalah Irjan Verdi Sambo Berikut daftar tujuh jenderal yang akan hadir dalam pengumuman Verdi Sambo sebagai tersangka Yang pertama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Kedua Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono Ketiga Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto Kempat Irwasum Komjen Agung Budi Marioto Dan kelima dan Kabrimop Komjen Anang Revan Doko Kenam Kabar Intelkam Irjan Ahmad Doviri Yang ketujuh K.D. Fumas Irjan Dady Prasetyo Gatot Edi merupakan ketua tim khusus penyidikan kasus pembunuhan Brigadirci Tim ini sebelumnya telah menetapkan dua tersangka Yaitu berada E alias Richard Eliezer Pudiang Lumio Dan juga Brigadir Riki Rizal Berada E dicerah dengan pasal 338 soal pembunuhan dengan sengaja Jungto Pasal 55 dan 56 KUHP Sementara Brigadir Riki dicerah dengan pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana Subsider Pasal 338 Jungto Pasal 55 dan juga Pasal 56 KUHP Nama Verdi Sambo semakin mendapatkan sorotan setelah Richard mengubah keterangan terkait peristiwa kematian Yosua Dalam keterangan pertama dia sempat mengaku terlibat Aksi tembak-menembak dengan rekannya seyang sesama anggota Polri itu Di rumah Dinas Verdi pada 8 Juli lalu Richard mengatakan aksi tembak-menembak itu terjadi Karena dirinya yang sedang berada di lantai dua rumah Mendengar teriakan Putri Chandrawati Istri dari Verdi Sambo Menurut polisi Yosua melecehkan Putri Richard menyatakan bahwa Yosua lebih dulu menembak dirinya sehingga dia membalas Sebagai bentuk pembelaan diri Dalam keterangan terbarunya Dia mencoba mencabut cerita itu Richard mengaku dirinya hanya melihat Verdi Sambo Yang memegang pistol sementara Brigadir C Telah terkapar bersimbah darah saat turun dari lantai dua Karena mendengar kegaduan di lantai satu Dia juga mengaku sempat menembak Yosua atas perintah atasannya Terima kasih telah menonton! Irjen Verdi Sambo diduga melakukan kesalahan fatal dalam kasus kematian Brigadir C Polri buka suara Mantan Tadif Pro Pampolri Irjen Verdi Sambo diduga melakukan kesalahan fatal dalam kasus kematian Brigadir C Kini Irjen Verdi Sambo diamankan dan ditempatkan di ruang khusus Mako Brimob Depok Irjen Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran etik terkait penanganan Olah TKP kasus kematian Brigadir C di rumah dinasnya Kepala Divisi Mas Mabas Polri Irjen Dedy Prasetyo mengatakan ketidakprofesionalan itu Karena mengambil CCTV dan lain-lain di rumah dinas kompleks Polri Duren III Atau tempat kematian dari Brigadir C Sehingga mengambat proses penyelidikan dan penyidikan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Dari hasil pemeriksaan di rektorat khusus terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut Sudah memeriksa kurang lebih dari 10 saksi dan beberapa bukti tegasnya Namun demikian penempatan mantan Kadir Fumas Mabas Polri Di Mako Brimob bukan ditangkap dan ditahan Tapi hanya menjalani proses pemeriksaan di ruang khusus supaya semua berjalan dengan akuntabel Harus bisa membedakan Irsus fokusnya masalah pelanggaran kode etik tim sus kerjanya proses pembuktian secara ilmiah Ucapnya Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan informasi perkembangan Dari penanganan dan perkara kematian Brigadir Nofriyasa Yosua Huta Barat Di rumah dinas Irjen Verdi Sambu Ia sempat menyatakan ada 25 anggota kepolisian yang berdinas di bares tim Polri Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan diperiksa tim khusus bentukannya Dari 25 orang yang sudah diperiksa 4 anggota polisi diantaranya Dimasukkan ke dalam ruangan khusus selama 30 hari Sisanya akan kita proses sesuai dengan keputusan dari tim sus Apakah masuk pidana atau masuk etik Ujar Listio Namun demikian mantan kapol da bantan ini tidak membeberkan kronologis kematian Brigadir Yosua Di kompleks Polri Duren III Menurutnya tim sus terus menggali informasi dan mencari motif dari aksi penembakan Terhadap Brigadir Yosua Semua motif sedang kita gali kemudian semuanya jadi jelas Jadi ini tugas dari tim sus untuk kemudian membuat terang semuanya tegasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!